Sebagai anak yang dibesarkan di pesisir adalah sebuah tanggung jawab dan mimpi saya untuk bisa bermanfaat. Ternyata makna peribahasa seperti menambur garam di laut. Kita tidak bisa menjual ikan di daerah penghasil ikan yang sangat begitu berlalu. Mungkin bisa bikin ikan kaleng kah? Saya suka dengan hasil setelah teman-teman. Kadang manusia memang punya cara untuk menggampai mimpinya, tapi Tuhan paling tahu cara yang paling baik untuk kita. Kita harus melakukan yang terbaik, perlu kerja keras dan kerjasama dari semua pihak. Kejar terus mimpi dan pantang untuk berhenti. Terlahir di tanah Papua itu memang tidak mudah. Harus punya semangat dan tekad yang kuat untuk bisa meraih mimpi. Bahkan saya dulu nekat ke Jogja dengan tidak berbekal uang yang cukup, tapi saya tidak ragu dan saya tidak menyerah. Saya berusaha untuk mendapatkan beasiswa supaya bisa belajar ke jenjang yang lebih tinggi lagi, bahkan hingga ke China dan ke Amerika, bukanlah hal yang mudah. Tapi kini saya kembali untuk bisa berkontribusi untuk tanah Papua tercinta. Satu hal yang saya punya, yaitu saya punya misi besar adalah membangun semangat anak-anak Papua lewat gerakan Papua muda yang sirati. Karena saya yakin semangat itu bisa membuat teman-teman Papua bisa berbisnis dan berperan, serta untuk mempercepat penyebaran perekonomian di Papua. Sekarang, aku tidak perlu ragu lagi untuk capai kopum mimpi. Saya, Mia. Saya, Neil. Saya, Elmus. Kita orang semua, Papua. Kita orang semua bisa. Kita orang semua, kita orang semua. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya silahkan. Untuk aktif selama forum berlangsung. Baik Bama dan Ibu. Alhamdulillah untuk acara selanjutnya. Agar acara kita pada sore hari ini. Mendapatkan keberkatan. Dan juga fiduh dari Allah s.w.t. Allah Tuhan yang maha kuasa tentunya. Dan tentunya demi berlangsungnya acara forum. Sore hari ini berjalan dengan CPR. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan juga kepercayaan masing-masing Untuk itu berdoa dimulai Berdoa selesai Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu, kakak-kakak semua Karena saya melihat disini Yang hadir kebanyakan anak-anak muda tentunya ya Yang meskipun yang udah berusia-berusia udah lanjut Tapi kelihatannya masih muda gitu ya Karena luar biasa semangatnya muda terus gitu ya Dan sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya Kita akan terlebih dahulu mengawali bersama-sama Dengan menyanyikan secara khidmat kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu Mohon izin kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini Untuk berdiri kelebih dahulu Hadirin dimohon untuk berdiri Terima kasih telah menonton! 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 Pemuda itu istilahnya ya detak jantung bangsa kita ini teretak pada pemuda Ya mereka ini arsitek hari esok Para pemimpin atau calon pemimpin yang berani membayangkan masa depan yang lebih cerah Coba bayangkan teman-teman kalau tidak ada sumpah pemuda 1928 Yang salah satunya kita ambil saja salah satu Berbahasa satu bahasa Indonesia Kita itu punya 100 mungkin lebih dari 200 bahasa Bahasa daerah Di Papua saja banyak sekali bahasanya Antara satu suku dengan suku lain itu bahasanya berbeda Termasuk di tempat saya bahasa Flores itu berbeda Berbeda antara satu suku bahkan satu kampung dengan kampung lainnya berbeda Ya tetapi karena adanya sumpah pemuda maka kita dipersatukan melalui bahasa Indonesia Banyak loh negara sekarang yang Kesulitan dalam berbahasa berkomunikasi Ya contohnya India India itu juga banyak sekali bahasanya ada yang telugu ada bahasa macem-macem lah Ada negara namanya Belgia Belgia itu kalau di sebelah kirinya kira-kira gitu sebelah baratnya itu Perancis Sebelah timurnya Belanda Atasnya Jerman Negara itu penduduknya ada yang berbahasa Perancis Ada yang berbahasa Jerman Ada yang berbahasa Belanda Ya mereka tidak punya bahasa sendiri Bahasa pembersatu Kemudian ada negara namanya Kazakhstan Kazakhstan ini beratus-ratus tahun dijajah oleh SAR SAR Rusia Ya Uni Soviet begitu Dan dia itu punya juga banyak bahasa Nah sekarang biasanya bahasa dominannya memang bahasa Rusia Tapi Kazakhstan merdeka itu tahun 1991 Dia sekarang sedang bikin sumpah pemudanya lah kira-kira gitu Ingin mempersatukan negaranya dengan bahasa Kazakhstan Ya bahasa Kazakhstan Nah ini saya kira kita patut bersyukur Dan kita punya bahasa pembersatu Indonesia karena para pemuda Ya bukan karena orang-orang tua Apalagi orang-orang uzur begitu Jadi pemuda sekali lagi adalah detak jantung bangsa kita Dan para calon pemimpin yang berani membayangkan masa depan Yang lebih cerah tentu saja Terkait dengan pemuda di Jayapura Ada namanya Papua Youth Creative Hub Yang menjadi bukti betapa potensi pemuda Ini bisa kita tumbuhkan Yang penting mereka ini diberikan fasilitas Ya diberikan sarana untuk berkembang Potensi sudah ada tapi kalau tidak diberikan keleluasaan Tentu tidak akan keluar potensi itu Di Papua Youth Creative Club itu Pikiran-pikiran anak muda bertemu Diberdayakan oleh gairah Dan dipandu oleh misi dan visi Indonesia yang lebih maju Indonesia 2045 Presiden Jokowi Dodo pernah berkata Saya tidak ingin pemuda kita Hanya bercita-cita menjadi pegawai negeri Saya ingin mereka mengejar passion mereka Baik dalam bidang fashion Hiburan, musik, fotografi Ataupun teknologi Teman-teman sekalian Anak saya kuliah di Bandung sini Di Unpad Ya di Unpad Sudah tamat Satu atau dua tahun yang lalu Dan dia sekarang Membuka Cafe Warung kopi Di dekat sini Ada di Dago dan ada di Sekitar di Pati Ukur Jadi dia bersama teman-temannya patungan Kemudian membuka cafe Dan dia sekarang sedang merintis Usaha konveksi Bersama teman-temannya juga Saya capek itu Mengirim dia WA Lowongan pekerjaan Apalagi CPNS Gak mau dia Dia memang gak mau Menjadi pegawai Ataupun Menjadi pegawai negeri sipil Apalagi begitu Ini bagus saya kira Perkembangan seperti ini Kenapa? Ya karena Indonesia masih Membutuhkan Entrepreneur Yang besar Entrepreneur kita ini Jumlahnya masih di bawah 0,1% Di bawah 1% Maaf Idealnya itu Ya 2-3% Satu negara kalau mau maju Jumlah pengusahanya Jumlah UMKM nya Pasti akan lebih banyak Austria itu adalah negara yang digerakkan oleh UMKM Pada dasarnya Dan Ini juga penting menumbuhkan jiwa entrepreneur Karena Tahun 2030 Indonesia ini Menghadapi yang disebut bonus demografi Bonus demografi itu adalah situasi ketika jumlah penduduk produktif Jauh lebih besar dibandingkan penduduk tidak produktif Artinya penduduk tua dan anak-anak Nah penduduk usia produktif ini membutuhkan lapangan pekerjaan Ya membutuhkan lapangan pekerjaan Bayangkan teman-teman Kalau semua Usia produktif ini mencari pekerjaan Sementara Jumlah pekerjaan yang tersedia terbatas Karena itu pemerintah ini kan Sedang aktif Menjaring investasi Masuk ke negara kita Karena investasi itu akan menciptakan lapangan pekerjaan Dan lapangan pekerjaan akan menyerap tenaga kerja Usia produktif tadi itu Kemudian akan sangat terbantu Kalau kita menjadi Entrepreneur Artinya kita menjadi Job kreator Menjadi pencipta lapangan kerja Bukan menjadi job seeker Atau pencari pekerjaan Itu anak saya bisa meng-hire Satu kafe-nya 10 Tenaga kerja Lumayan mengurangi beban Pemerintah ya 10 Kafe satunya 10 Di konveksinya Oh banyak kalau konveksi Karena tukang jahitnya itu banyak Tukang jahitnya banyak Dan sifatnya itu kan Keluar masuk ya Kalau tukang jahit Tapi kalau di kafe-nya itu Dia bisa Bisa meng-hire Bisa merekrut Tenaga kerja Mengurangi jumlah pengangguran Kalau ada Jutaan anak muda Yang seperti itu Berapa banyak Tenaga kerja yang bisa terserap Nah jadi Penting saya kira Mulai hari ini menanamkan Diri kita untuk Jangan-jangan memang Passion saya adalah menjadi Pengusaha Begitu Dan Nah ini Apanya nih Saya gak tahu Bagusnya atau baiknya Atau jeleknya nih Kalau orang sudah Ke Tanah parah yang Itu katanya gak mau balik lagi Kang Itu repotnya itu Anak saya itu gak mau balik lagi Untungnya kalau saya kan tinggal di Depok Sama-sama penduduk Jawa Barat gitu Gak apa-apa Kita tentu Berharap teman-teman Setelah menimba ilmu Di Bandung Ya kemudian Ya tentu bebas Boleh Orang Indonesia boleh Bermukim dimana saja Bahkan keluar negeri juga Boleh Begitu kan Nah tetapi ada baiknya Setelah mendapatkan ilmu Kembali ke Papua Kemudian membangun Papua Dengan keterampilan Dan ilmu yang Kita dapatkan Antara lain adalah Dengan Menjadi entrepreneur Tadi yang dicontohkan Di video-video itu kan Entrepreneur semua itu Entrepreneur semua Ya Tentu teman-teman bebas Ya tetapi Kita Ingin Mengajak Ya mengajak Kita semua Untuk tadi Membayangkan Satu masa depan Berani membayangkan Satu masa depan Yang 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 tidak biasa Kalau jadi pegawai Kan biasa Tapi menjadi Entrepreneur itu adalah Luar Biasa Saya juga Menyampaikan ini Kepada teman-teman Yang sedang mengambil S2 S3 Di luar negeri Ayo setelah pintar Kembalilah ke Indonesia Ya Atau sebaliknya Kita ini kadang-kadang Kalau pintar malah keluar Begitu kan Kalau pintar malah keluar Kayak saya Waktu di Metro TV Banyak teman yang Yang S2 S3 Keluar negeri Sudah pulang Sudah balik sebentar Kerja Satu tahun Balik di Metro TV Habis itu Keluar dia Pindah Mencari pekerjaan yang lebih baik Saya pikir Tidak baik Yang seperti itu Lebih bagus Setelah kita pintar Kita dapat ilmu Keterampilan Yang memadai Maka kita kembali Ke kampung halaman Kita Papua membutuhkan Teman-teman semua Saya kira Negara ini Sangat Perhatian Kepada Papua Kalau kita lihat Indeks pembangunan manusia Papua ini kan Meningkat Meningkat Signifikan Kemudian Pertumbuhan ekonominya Bahkan di atas Pertumbuhan ekonomi Rata-rata nasional Nah kembalinya teman-teman Ini saya kira akan Makin menggairahkan Ekonomi Papua Ya karena Kita hidup Salah satu tujuan kita adalah Ya sejahtera Negara Tujuan adanya negara Adalah untuk Mensejahterakan Masyarakatnya Saya kira itu yang Bisa saya sampaikan Ya selamat Berdiskusi Semoga Bermanfaat Buat Kita semua Ya buat Papua Buat Indonesia Saya akhiri Shalom Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Shanti 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 Om Terima kasih Kepada Bapak Usman Kangsa Terus sambutannya Untuk kita semua Wih Gimana Halo Aduh 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 Jangan Diam-diam Aja Disini Aku mau Ngasih informasi Buat teman-teman Buat kakak-kakak yang Cantik-cantik Dan ganteng-ganteng Yang sudah hadir Pada sore hari ini Saya mau informasi Bahasanya kita Pada sore hari ini Selain berdiskusi Kita juga mau Bagi-bagi Hadiah Wow Disini siapa yang mau hadiah Ada yang mau hadiah Cuman dua orang aja Kalau cuman dua orang aja Buat MC-nya aja Ayo Siapa yang mau hadiah Siapa yang mau hadiah Hadiahnya Uang tunai Seratus ribu rupiah Wow Itu lumayan Bisa bikin Bisa beli kuota Bisa beli tajil Selama satu minggu ke depan Sampai lebaran ya Lumayan ya Atau bisa Bookware ya Itu sebagai model Bookware Bareng teman-teman Coba Siapa yang mau hadiah Coba dong suaranya Siapa yang mau hadiah Siapa yang mau hadiah Oke Oke Yang mau hadiah Ada pertanyaannya Siapa yang sudah Follow Saya Coba di cek dulu Instagramnya Dicek dulu Instagramnya Siapa yang suka Follow At literasi Demokrasi Dot ID Aduh Siapa Yang udah follow Boleh dong Di angkat tahun Saya mau lihat dulu Buktiin dulu Yang sudah follow Mana Yang udah follow Satu Dua Tiga Mbak E Sini kakak sayang Kakak cantik Sini sayang Aduh luar biasa Sini 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 Oke Saya lihat dulu Mbak namanya siapa Johana Kan namanya Johana Seperti namanya Cantik sekali Kak Johana Gimana kabarnya hari ini Puji Tuhan baik Insya Allah Puji Tuhan baik Luar biasa Baik dong kasih tepuk tangan dulu Untuk Kak Johana Dicek dulu sayang Lu ke kamera dong Lihatnya ke kamera Betul ya Betul ya Betul Betul Oke Sudah Kak Johana sudah follow Literasi Demokrasi Dot ID Yang lainnya Harus follow juga Tentunya ya Oke Kakak sayang Kamu dapat Hadiah Dari kita semua Untuk kamu Biar lebih semangat lagi Mengikuti forum Sore hari ini Cukup ya Senang gak Mau Mana Senang Senang Mau Mana Langsung ditagi Panitia nanti akan menghampiri Kakak sayang ya Kakak sayang Terima kasih banyak Kamu harus aktif Kalau kamu gak aktif Nanti saya tandain Oke Terus dulu dong Thank you Kakak Boleh kasih tepuk tangan Untuk Kak Johana Oke Semuanya Kami informasikan Boleh Di follow ya Silahkan di follow Literasidemokrasi.id Karena disana banyak banget Informasi-informasi yang Sangat up to date banget Yang update terus Setiap harinya Perkembangan Demokrasi Di setiap harinya Tentunya ya Dan tentunya Yang selanjutnya Siapa yang Sudah Bikin Story Kegiatan Pada sore hari ini Ayo Siapa yang Sudah Bikin story hari ini Kegiatan hari ini Forum kita hari ini Siapa yang sudah Bikin story Ada Jangan tiba-tiba Story whatsapp ya Coba-coba Liat dulu sini Oh Abang 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 Kakak sini Kakak Kakak ganteng Ini ganteng sekali Ini luar biasa Kasih tepuk tangan dulu dong Kakak Coba Sini dulu Jangan di belakangin Kameranya Sini dulu ya Aduh Sini-sini Deketan Deketan Namanya siapa Gofar Gofar Gak kedengeran siapa Jangan ketawa-ketawa Terus jangan senyum-senyum Jadi berpaling ini ya Senyummu mengalihkan dunia ku Enggak ya Enggak Mohon maaf Kakak Coba dicek dulu Story-nya Di whatsapp Katanya ya Di IG Udah follow belum? Belum Follow dulu Sekarang langsung follow dulu Follow dulu Saya ini ya Selain bikin story Kegiatan hari ini Biar semua teman-teman Kakak yang ada disini Mengetahui bahwasannya hari ini Ada forum yang luar biasa Yang sedang kita Laksanakan Literasi Semuanya yang belum follow Instagram Literasi Demokrasi.id Wajib follow Sekarang juga Karena di akhir acara Kita akan mengecek ya Di Instagram Semuanya akan kita cek Follow Oke luar biasa Nanti Hadiahnya dari Panetia Oke kakak Jangan nunduk dong Senyum lagi Senyum lagi Aduh luar biasa Senyumannya manis sekali Kakak thank you banget Silahkan duduk kembali Pada kasih tepuk tangan dulu Untuk kakak yang ganteng Satu ini Panetia Luar biasa ini Ada satu lagi Oke kita lanjut lagi Satu lagi ya Karena semuanya udah Tidak sabar Ayolah forum langsung MC kebanyakan Anan ini dan anan ini Katanya pengen langsung berdiskusi Sabar Kita mau bagi-bagi Kebahagiaan dulu ya Oke Untuk yang terakhir Siapa Yang mau maju ke depan dulu deh Siapa yang mau maju ke depan dulu Abang Mau Siapa Satu dua tiga Acung ke tangan Siapa yang mau maju ke depan Wih mantap ini ya Luar biasa Sosok anak muda Emang langsung ya Gentleman ya Langsung berdiri Langsung ke depan Kakak Namanya siapa kak Nando Kak Nando Kak Nando Sudah Tinggal di Bandung Pak di mana Di Bandung Di Bandung Sudah berapa lama Kak Nando Baru saja 6 tahun Baru loh Barunya 6 tahun Luar biasa Ibu Bapak Barunya 6 tahun Gimana Perasaannya Setelah lama 6 tahun tinggal di Bandung Kesan dan pesannya Kalau selama di Bandung Apa ya Nyaman gitu Nyaman ya Nyaman Paling awal-awal Tatang Nyaman suasana Karena baru Kultur Sosok juga Dengan kuliner Dan lain-lain Tapi kesini Sudah mulai Makin biasa Luar biasa Kakak Gimana Cireng udah jajan Belum Udah Rasanya gimana Enak apa Gimana Kalau untuk rasanya Awal-awal Maman tidak sesuai Dengan lidah Karena tadi Seperti lidah-lidah Saku gini Kan gak bisa Tapi lama-kelamaan Sudah terbiasa Makan ciring Gitu ya Luar biasa Kakak Ciring stasiun Rekomen banget Katanya dari Kak Ijal Kakak Boleh dong Dulu instagramnya dulu Sudah follow belum kakak Belum dulu Follow dulu kakak Ya Follow dulu Follow dulu Ada lagi yang sudah follow Literasi demokrasi Boleh angkat tangan Kakak Kakak cantik Sedang kacamata Yang kakak cantik disana Boleh dong maju ke depan Literasi demokrasi.id Follow Semuanya Yang lagi nonton online pun Wajib banget Kalian Follow Instagram Literasi demokrasi.id Halo kakak Cantik sekali Namanya siapa Nila Dila Oh vila Kakak punya vila dimana Bukan ya Bukan ya Maaf Kira ini punya kawasan vila di Bandung Gitu bukan ya Kak vila Dia follow Sudah follow Boleh dong kak vila Kanando sudah ya Oke Kanando Nanti Panitia akan menghampiri Cuman luar biasa Pengalaman Stay di Bandungnya Luar biasa 6 tahun Dan alhamdulillah Lidahnya sudah Terbiasa makan ciring Katanya Boleh kasih teman-teman Tangan dulu dong Untuk kanando Thank you kanando Silahkan Hadiannya dari Kak Ija Spesial Kak Ija Cireng stasiun Katanya hadiannya Oke Kak vila Aku mau kasih ini dong Kakak Boleh dong Ceritakan Ceritakan Apa Yang di share Terus Yang di update Di instagram Literasi Demokrasi.id Ya Secara singkat Aja Kak vila Sini dong kakak Sayang Biar makin Cantiknya Terlihat Sudah siap Kak vila silahkan dong Sebutkan Ataupun Jelaskan Postingan kegiatan Yang sering di update Di instagram Literasi Demokrasi.id Silahkan Belum tahu Belum tahu Yang kedatannya Gimana Tapi Ini baru Follow Juga Baru Follow Jadi belum tahu Ceritanya Kedepannya Gimana Gimana Oke Luar biasa Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Untuk kak vila Thank you kak vila Nanti Makin tahu Karena semuanya Update Demokrasi Semuanya akan Terus di update Terus di instagram Thank you kak vila Silahkan Dikuti kembali Wow Boleh dong kakus Tepuk tangan Untuk Empat orang Yang luar biasa Pemberani ini Oke Panitius Masih Oke Mantap Katanya ya Masih ada waktu Oke Kita akan langsung aja Langsung aja Kita akan Memulai Dan juga akan Menyapa Terlebih dahulu Ada dua Narsum kita Yang sudah hadir Pada sore hari ini Untuk berdiskusi Dengan kita semua Tentunya Berdiskusi Berdiskusi Yang sangat Luar biasa Oke Untuk itu Boleh dong Berikan tepuk tangan Yang paling meriah Untuk Pak Dadang Dokter Dadang Rahmat Tidak yang selaku Dekan Vikam Unpat Mohon izin Bapak Untuk Berkenan Berada di Tempat duduk Yang telah kami Sediakan Wow Oke Selain Pak Dadang Disini Kita Ada juga Kak Ijau Kak Ijau Bapak Boleh dong Kasih tepuk tangan Untuk Kak Ijau Kak Ijau Ini adalah Selaku influencer Yang sangat Luar biasa Tentunya Kak Ijau Kayaknya banyak sekali Fansnya ya Luar biasa Silahkan Kakak Boleh Kak Ijau Didekat Pak Dadang Tentunya ya Biasanya Yang agak Dipisah Buat moderatornya Gitu ya Moderator Gak bisa Disatuin Biar gak ada Temannya Oke Izin duduk Pak Ibu Kakak Semua Yang ada Pada Seri hari ini Kak Ijau Dan juga Pak Dadang Biar saya Makin akrab Kali ya Boleh dong Dipegang dulu Micnya Aku mau Nyapa terlebih dahulu Pak Dadang dulu deh Pak Dadang Gimana Assalamualaikum Waduh Pak Dadang Ini ya Luar biasa Awet muda Sekali Pak Dadang Enggak Pak Dadang Emang beneran Ini ya Kalau saya Berbicara Selalu Fakta Gitu ya Pak Dadang Pak Dadang Gimana kabarnya Sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Padahal Tadi pemberangkatan Dari mana Pak Jatinangor Jatinangor Perjalanan Jatinangor Kesini Lancar Macet Disini Dago Itu Udah Kebiasaan Ya Pak Karena mungkin Karena bulan Ramadhan Juga Dan semuanya Lagi berburu Tajil Ada Tajir War Sekarang Itu Sekali Bapak Padahal Aku Mau Ini dong Pak Mau Tanya Tentang Kesibukan Bapak Akhir Akhir Ini Sibuk Perihal Apa Pak Kalau Boleh Tau Sebetulnya Banyak Warawiri Hilir Mudik Kalau Orang Lagi Mudik Kalau Saya Hilir Mudik Seperti Biasa Saya Di Kampus Sebagai Pengajar Terus Apalagi Aktif Bersosialisasi Dengan Teman Kemudian Kebetulan Ada Beberapa Kegiatan Sosial Yang Sedang Dijalankan Saya Kira Itu Saja Luar Biasa Pada Padang Gimana Perasaannya Setelah Mengenakan Atribut Has Papua Banget Pak Gimana Pak Ini Yang Ketiga Kali Saya Dikenakan Khususnya Mahkota Topinya Ini Ketiga Kali Di Papua Kedua Ada Kakak Siapa Saya Lupa Waktu Itu Datang Teman Papua Datang Kampus Saya Kemudian Saya Dikenakan Lagi Dan Hari Ini Yang Ketiga Jadi Ini Jadi Milik Saya Nanti Bisa Dikonfirmasi Aksesoris 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 Bila Panitia Kalau Di Aksesoris Mungkin Bisa Dibawa Pulang Kalau Bukan Aksesoris Mau Saya Koleksi Jadi Sudah Ada Tiga Luar Biasa Karena Ini Padedang Ini Salah Satu Pecinta Banget Sama Ciri Khas Dari Papua Ya Pak Ya Saya Punya Baju Batik Papua Berapa Lima Luar Biasa Cinta Kendang Ada yang Segala Macem Ini Tadinya Mau Nyari Yang Papua Tapi Karena Berangkat Dari Kampus Jadi Gak Samet Pak Langsung Aja Ya Pak Luar Biasa Boleh Kasih Tumpuk Tahan Untuk Pak Dadeng Satu Lagi Batu Dari Papua Saya Banyak Oh Punya Juga Pak Batu Batu Yang Siklop Yang Bulat Yang Warna Warni Itu Banyak Dan Saya Pulang Pulang Dari Papua Waktu Masih Jamannya Batu Lagi Raman Raminya Batu Teman Teman Bawa Apa Saya Koper Saya Bajunya Saya Keluarin Pakai Tas Biasa Kemudian Saya Beli Batu Di Bandara Itu Dan Batunya Bukan Batu Yang Kecil Tapi Batu Yang Gede Di Bawa Pas Discan Sama Sama Di Bandara Itu Pak Ini Kok Batu Tapi Boleh Gak Ini Gak Boleh Dikabin Harus Bawa Ke Bagasi Itu Saya Bawa Kurang Lebih 20 Kilo Tapi Bingung Pas Sampai Di Bandung Mau Di Apakan Dan Akhirnya Saya Taruh Di Aquarium Batu Disini Ada Kepala Batu Ada Oke Terima kasih Pak Sangat Luar Biasa Tentunya Menceritakan Kesibukan Pak Dan 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 Tiga Kecintaan Pak Dan Seberapa Cinta Pak Dan Ke Papua Itu Luar Terbiasa Terbukti Tentunya Oke Kak Ijaz Mau kemana Pergi Belum Loh Kak Ijaz Jangan Cemburu Gitu Loh Kak Ijaz Kak Ijaz Halo Kak Ijaz Boleh Kesini Aku Pengen Dilihat Sama Kak Ijaz Karena Banyak Banget Fans Kenapa Kak Ijaz Bukan Muhrim Bukan Muhrim Mohon Izin Masih Ada Wudu Ya Oke Gak Apa Kak Ijaz Kak Ijaz Gimana Kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Sangat Baik Kak Ijaz Stay di Bandung Apa Gimana Kak Ijaz Stay di Bandung Sudah Berapa Lama Kak Ijaz Dari 2012 2012 2012 Hingga Sekarang Ya Kak Ijaz Luar Biasa Itu kebetahan Atau Gimana Kak Ijaz Lebih Ke Nyari Jodoh Saja Nggak Ketemu Nyari Jodoh Siapa Tahu Pulang Forum Hari Ini Kak Ijaz Dapet Jodoh Bercanda 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 Gapapa Siapa Tahu Diaminkan Dikobulkan Ya Kak Ijaz Aku Mau Tanya Dong Untuk Kegiatan Kak Ijaz Akhir Akhir Ini Sibuk Perihal Apa Kuliah Terus Lagi ada Program Di Transetuju Terus Sama Lagi Ngegarap Apa Namanya Youtube Juga Sama Teman-teman Dari Papua Disini Juga Kita Ada Program Namanya Di Youtube Kita Ada Program Youtube Kita Namanya Namanya Apa Asrama Paci Sunda Jadi Kontennya Sudah Naik Satu Kemarin Kita Baru Garap Dua Video Lagi Bakal Naik Minggu Depan Biasanya Kita Tayangin Di Asanesia Wih Keren Tayangin Kita Shooting Tiap Sabtu Mungkin Teman-teman Dari Papua Yang Mau Ikutan Jadi Talent Atau Ikut Jadi Promo Ya Gapapa Siapa Tau Makin Semangat Bisa ikut Gabung Benar Biar Makin Akrab Kesibukan Sekarang Itu Ngegarap Apa Youtube Sama Teman-teman Disini Terus Stand up Kuliah Sama Ada Program Lagi Ada Program Luar Bisa Stand up Stand up Komodi Boleh kita Spill Dulu Ya Kajal Stand up Komodi Sedikit Aja Satu Aja Kajal Oke Bawa berdiri Apa mau Sambil duduk Kok jadi Beban Coba Jadi Beban Enggak Dispill Dispill Mungkin Satu Aja Teman-teman Disini Sering Lihat Teman-teman Orang Papua Yang Biasa Naik Motor Tidak Pake Helm Kenapa Kajal Pernah 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 Pahlawan Ketemua Dan Anak Papua Baru Gonceng Tiga Tiga Tidak Pake Helm Teh Kebayang Kebayang Anak Papua Naik Motor Gonceng Tiga Gapake Helm Kalo Nggak Kebayang Bayangin Saya Ada Tiga Naik Motor Gitu Pernah 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 Naik Motor Terus Saya Bilangin Ke Mereka Ganteng Kan Kalo Naik Motor Pake Helm Biar Kepala Amal Terus Dengan Santanya Dia Balas Kakak Dia Buka Helm Dia Ketok Kepala Punya Kepala Keras Ganteng Saya Tau Kepala Keras Tapi Aspal Lebih Keras Kek Kakak Kek Tau Aspal Warnanya Apa Hitam Kakak Tau Kitab Punya Muka Warna Apa Hitam Saya Sama Hitam Tidak Saling Menyakiti Boleh Nolong Kasih Tepuk Tahan Untuk Kak Ijal Luar Biasa Itu Cuman Satu Loh Kak Ijal Itu Bakat Apa Kesenengan Apa Gimana Kak Ijal Dari Sisi Komedi Kalau Stand up Sebenernya Bisa Belajar Karena Lucu Itu By Tulisan Sebenernya Kalo Saya Pribadi Saya Sebenernya Gak lucu Serius Kayak tadi Turun Itu Gimik Cuman Gak ada Yang Ngewar Jadi Serius Banget Karena Ketahuan Gak lucu Gitu Gimik Gak Gak Ngeres Kalo Tulisan Stand up Itu By Tulisan Teman Teman Yang lucu Di Tongkrongan Biasanya Belum Tentu Lucu Di Stand up Yang Lucu Di Stand up Belum Tentu Lucu Di Tongkrongan Karena Kalo Komedi Itu Sebenernya Bisa Dilatih Dan Kebanyakan Teman Teman Tentu Pasuk Papua Punya Basic Melucu Sebenernya Cuman Kita Minder Aja Gak Pede Aja Nah Itu Berarti Disini Kak Ijal Harus Meyakinkan Bahwasanya Teman Teman Semua Harus Pede Dengan Dirinya Sendiri Ya Kak Ijal Biar Anak Muda Disini Gak Ada Yang Minder Semuanya Membangkitkan Dan Juga Mengeluarkan Apa Yang Jadi Kebiasa Dan Juga Tentunya Yang Tentunya Mereka Udah Punya Ilmunya Mereka Harus Tonjolkan Jangan Sampai Dipendam Jangan Sampai Cuman Buat Dibia Sendiri Tapi Kita Berikan Untuk Indonesia Kita Boleh Dong Kasih Tumpah Untuk Sumber Kita Hari Ini Luar Biasa Belum Mulai Diskusinya Sudah Agak Ada Kerasa Kerasa Ini Diskusi Udah Mulai Mulai Kepanci Oke Pak Dadang Kayaknya Pak Dadang Sudah Tidak Sabar Untuk Berdiskusi Memberikan Materi Materi Yang Ingin Disampaikan Kepada Teman-teman Yang Ada Disini Pak Dadang Sudah Siap Untuk Memberikan Materi Ataupun Kalau Saya Siap Ditanya Siap Ditanya Luar Biasa Mau Nanya Lagi Saya Pak Dadang Mungkin Boleh Disampa Dulu Untuk Teman-teman Yang Ada Disini Baik Selamat Siang Assalamualaikum Semuanya Sampu Rasun Boleh Nggak Saya Kok Nggak Disuruh Saya Suruh Stand Up Bukan Wajah Stand Up Kali Ya Pak Dadang Ada Ahli Juga Enggak Sih Cuman Saya Mau Nyambungin Soal Tadi Helm Boleh 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 Ceritanya Orang Sunda Tapi Orang Sunda Jadi Waktu Pertama Berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas Dulu Tidak Tidak Wajib Helm 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 Tidak Wajib Itu Nah Suatu saat Ini sudah berlakulah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Saya masih ingat Itu Sudah berlaku Wajib Helm Di suatu tempat Di Jawa Barat Ini ada orang Mau naik motor Ada yang sudah Pake Helm Si polisi Yang lihat Itu Wah Ini seneng Undang-Undang Sudah Berlaku Tapi Tiba-tiba Ada yang Nggak Pake Helm Pasangan Suami Istri Pasangan Suami Istri Disetop lah Oleh Si polisi Itu Pak Berhenti Eh Kenapa Pak Pak Ini kan Sudah ada Aturan Baru Helm Harus Dipake Helm Karena Baru kan Helm Helm Gimana Itu tuh Yang seperti Dipake Oleh Yang lain Yang lewat Segala macem Kemudian Kenapa Pak Wajib Ya wajib Undang-undang Ya tapi Pak Kenapa Polisinya Tanya terus Akhirnya Bilang Helm Itu Untuk Perlindungan Dari Keselamatan Keselamatan Waduh Pak Kalau keselamatan Bapak Salah Nangkep Saya Saya Sudah Yakinlah Saya yakin Selamat Loh Kenapa Pak Gitu Kalau Yang pake Helm Itu Selamatnya Hanya Di dunia Saja Kalau Kami Ini Saya Dengan Istri Saya Selamatnya Insyaallah Dunia Dan Akhirat Kenapa Rupanya Si Bapak Itu Pake Peci Dan Yang Istrinya Pake Jilbab Ini Peci Dan Jilbab Ini Adalah Keselamatan Dunia Dan Insyaallah Akhirat Polisinya Diem Akhirnya Udahlah Kamu Pergi Lerbiasa Pada Lumayan Kepanjing Terus Ada Lagi Saya Ini Bukan Anak Muda Ini Ini Anak Muda Saya Tersinggung Sebetulnya Diundang Kolaborasi Anak Muda Saya Kan Bukan Orang Muda Tapi Saya Curiga Kenapa Saya Diundang Kesini Saya Mencari Dua Pertama Karena Ijal Ini Waktu Ditanya Sama Uyakuya Kumaha Dadang Gitu Kan Harusnya Kumaha Dadang Dan Bilang Dia Saya Tidak Punya Teman Namanya Dadang Jadi Saya Sengaja Diundang Kesini Untuk Jadi Temannya Betul Tujuh Luar Biasa Kedua Inilah Yang Selalu Diomongin Dari Tadi Hitam 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 Jangan Saya Diundang Kesini Kita Sama Sama Hitam Betul Bu Sum Saya Di keluarga Gitu Ya Itu Keluarga Saya Tujuh Bersodara Gitu Ya Banyak Yang Keriting Tapi Putih Putih Keriting Putih Saya Hitam Tapi Rambutnya Lurus Gitu Kan Nah Kalau Dibully Oleh Saudara Saudara Saya Kalau Udah Berantem Eh Udah Kamu Jangan Ikut Ngobrol Kenapa Kamu Anak Ketuker Di rumah Sakit Karena Semuanya Putih Saya Hitam Sendiri Aduh Dibully Tapi Mungkin Itulah Kenapa Saya Diundang Kesini Untuk Bicara Sama Om Ijal Kang Ijal Ini Mungkin Karena Itu Dan Barangkali Apa yang Saya Sampaikan Ini Nyambung Ini Aspek Bahasa Itu Penting Aspek Budaya Itu Penting Kalau Orang Sunda Bilang Disini HD Kuomong Goreng Kuomong Bisa Kita Baik Karena Berbahasa Dengan Baik Tapi Juga Bisa Berantem Karena Berbahasa Yang Tidak Pas Tidak Pas Bukan Tidak Baik Karena Kalau Orang Bandung Kalau Perhatikan Kan Bilang Anjing Anjing Dengar Anjing Dipanggil Anjing Goblok Itu Tidak Marah Kenapa Karena Secara Kultur Sudah Ada Kedekatan Tapi Kalau Tidak Dekat Tidak Kenal Tidak Saling Sayang Tidak Saling Paham Jangankan Ngomong Lihat Saling Lihat Dengan Siapa Ini Namanya Nando 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 What do you Melong Ngapain Lu Lihat Dari Lihat Saja Itu Sudah Bisa Berantem Betul Nggak Ini Ngapain Nih Ngelatin Saya Bisa Jadi Apakah Karena Tidak Suka Dan Segala Macem Jadi Anak Anak Buda Ini Memang Jangan Lupa Akar Budaya Banyak Nilai Kearifan Lokal Yang Kalau Kita Bisa Lihat Itu Ujungnya Adalah Harmonisasi Harmonisasi Hade Kuomong Goreng Kuomong Atau Misalnya Ada lagi Dalam Bahasa Sunda Lauk Nabenang Caina Herang Ikannya Dapat Tanpa Kolamnya Menjadi Keruh Airnya Keruh Artinya Kalau Kita Masuk Ke Suatu Situasi Gitu Kan Ya Bagaimana Caranya Dengan Bahasa Yang Baik Kemudian Tidak Terjadi Konfliknya Asalannya Konflik Tidak Makin Konfliknya Makin Keruh Makin Ini Ya Salah satunya Dengan Bahasa Bahasa Itu adalah Komunikasi Mungkin Jangan-jangan Karena saya Diundang Sini Oleh Kementerian Kominfo Dan Saya Orang Komunikasi Gitu Kan Bahkan Orang Komunikasi Sekarang Kalau Ketemu Dengan Saya Teman-teman Saya Kebetulan Kalau Ada Yang Sarjana Komunikasi Disini Ada Kuliah Di Komunikasi Ada Ada Kalau Nanti Lulus Jadi Lulus Bisa ikut Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Saya Kebetulan Masih Kepala Sukunya Kepala Suku Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Boleh Gabung Luar Biasa Terima kasih Sebelum Kepada Dan lanjut Mungkin Saya Mau bertanya Terlebih dahulu Kepada Kak Ijal Kak Ijal Seperti apa Kak Ijal Anak Muda Papua Sekarang Dan Seperti Apa Kolaborasi Kreatif Anak Muda Papua Di sini Tentunya Di Bandung Di Bandung Dan di kota Lainnya Mungkin Menurut Pandangan Dari Kak Ijal Boleh Kak Ijal Di Kalau Anak Muda Sekarang Mungkin Bisa Saya Jelaskan Kalau Anak Muda Dulu Saya Baru Lahir Sekarang Jadi Nggak Bisa Ngejelasin Gitu Ya Gimana Gimana Anak Muda Dulu Pak Lebih Kurang Ajar Untuk Sekarang Yang Di Bandung Sendiri Anak Anak Mudanya Kita Bersyukur Sekali Saya Pribadi Bersyukur Sekali Karena Berada Di Kota Bandung Yang Kotanya Sangat Kreatif Gitu Apa Bandung Itu Selalu Menjadi Model Telak Ukur Buat Di Indonesia Baik Dari Fashion Baik Dari Makanannya Baik Dari Hal-hal Yang Viral Terus Baik Dari Youtube Dan segala Macemnya Bahkan Artis-artis Yang besar Penyanyi Besar Juga Rata-rata Orang Bandung Noah Ariel Orang Bandung Artis Paling Besar Rafi Ahmad Bandung Terus Hal-hal Yang Pasti Viral Jawa Barat Itu Akan Pasti Viral Se-Indonesia Itu Sudah Pasti Sekali Bahkan Fashion Mungkin Teman-teman Sendiri Ngerasain Kita Di Daerah Apa Segala Macem Ketika Mau Belanja Mau Beli Baju Aja Tinggal Bilang Aja Oh Ini Dari Bandung Pasti Laku Paling Pertama Saya Bisa Garansi Senengnya Kita Disini Saya Pribadi Senengnya Disini Adalah Ketika Kita Mau Usaha Ketika Kita Mau Berkreativitas Semua Lini Itu Sudah Terlalu Kreatif Gitu Di Bandung Akhirnya Kita Sendiri Yang Tim-tim Kreatif Gitu Anak-anak Yang Mau Berkreativitas Itu Berpikir Bagaimana Caranya Mencari Hal Spesifik Yang Harus Bikin Lebih Besar Lebih Ngebom Tapi Harus Sekreatif Mungkin Dan Itu Sangat Sulit Di Bandung Karena Semuanya Sudah Sangat Kreatif Terlebih Kita Yang Dari Papua Termasuk Mungkin Saya Ambil Contoh Kasus Saya Pribadi Saya Pribadi Saya Di Bandung Sudah Mencoba Beberapa Hal Selama Saya Kuliah Kebetulan Saya Kuliah Sudah 6 Tahun Setengah Belum Lulus Masih Nyusun Sengaja Saya Belum Lulus Karena Teman-teman Bukan Karena Saya Bodoh Serius Bukan Karena Saya Bodoh Tapi Tol Enggak 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 Jadi Saya Pribadi Waktu Awal Pertama Masuk Kuliah Saya Sempat Bilang Ke Teman-teman Sekelas Saya Silahkan Teman-teman Lulus Duluan Tapi Saya Bisa Pastikan Ketika Teman-teman Lulus Kerjanya Di Saya Itu Kenapa Dengan PD Saya Bilang Seperti Itu Karena Saya Pribadi Merasa Atau Mengetahui Diri Saya Agak Kurang Ketika Di Dalam Kelas Tapi Saya Punya Sudut Pandang Yang Lebih Luas Daripada Di Kelas Karena Saya Sering Berpikiran Begini Kalau Kita Pintar Di Dalam Kelas Hidup Itu Bukan Hanya Seluas Ruangan Kotak Di Kelas Itu Karena Persaingan Atau Kehidupan Yang Asli Setelah Di Luar Kelas Itu Makanya Saya Sering Bilang Ke Teman Silahkan Teman Pintar Di Dalam Kelas Tapi Di Luar Kelas Ayo Kita Bersaing Saya Sering Bilang Begitu Pede Barat Orang Papua Ngomong Gini Ya Itu Selalu Jadi Motivasi Saya Buat Oke Tidak Apa Di Lini Ini Saya Kalah Tapi Kalah Bukan Berarti Saya Tidak Bisa Menyelesaikan Saya Selesaikan Saya Punya Lebih Unggul Daripada Teman Teman Akhirnya Saya Coba Dulu Itu Saya Sempat Usaha Mungkin Teman Teman Juga Tau Saya Sempat Jualan Di Kedai Cilaki Teman Teman Kalau Misalkan Pernah Tau Nah Untungnya Saya Ada Di Bandung Berpikir Bagaimana Caranya Kreatif Itu Mencari Yang Berbeda Itu Saya Mencoba Untuk Orang Papua Bagaimana Caranya Jualan Pempe Ini Mungkin Tidak Pernah Orang Papua Yang Jualan Pempe Jadi Saya Mencoba Untuk Jualan Pempe Di Cilaki Hampir 8 Bulanan Jualan Kemudian Stop Terus Saya Coba Lagi Sebelum Itu Saya Coba Dulu Di Bidang Agama Alhamdulillah Lumayan Uangnya Gede Tapi Saya Tinggalin Karena Agak Berbahaya Main Di Ranah Agama Akhirnya Lanjut Ke Stand Up Saya Coba Stand Up Organisasi Juga Di Kampus Saya Jalan Ketua Dari SMA Organisasi Jalan Di Apa Namanya Di Luar Saya Coba Ikut Stand Up Terus Saya Ngelihat Materi Saya Awalnya Adalah Selalu Ngangkat Ketimuran Tapi Ketika Saya Ngelihat Materi Materi Atau Senior Senior Saya Komika Komika Senior Saya Seperti Abdur Mamat Ari Keriting Semua Itu Mereka Bertiga Komika Yang Sangat Besar Untuk Di Indonesia Bahkan Materi Mereka Sudah Terlalu Sering Sekali Ngegarap Masalah Timur Ketika Saya Muncul Dengan Pembahasan Timur Yang Sama Saya Ngerasa Saya Mati Dengan Mereka Jelas Saya Kalah Jauh Terlebih Saya Baru Mulai Kalau Di Bawah Mereka Masih Ada Yewen Masih Ada Obimesak Masih Ada IP Security Nah Teman-teman Dari Timur Mainannya Sama Terus Saya Ngerasa Saya Yang Baru Muncul Saya Mati Kalau Masih Tetap Ngikutin Cara Yang Sama Akhirnya Saya Berpikir Bagaimana Kalau Misalkan Saya Yang Sudah Lama Di Bandung Tapi Orang Papua Bikin IP Sendiri Namanya Pace Sunda Akhirnya Mulailah Saya Bikin Konten Angkat Materi Stand Stand-up Papua Dengan Sunda Rame Nemu Celanya Disitu Naiknya Cepet Saya Stand-up Baru Bisa Dibilang Belum Nyampe Setahun Tapi Sudah Peredarannya Nasional Bahasa Kasarnya PdWat Begitu Paling Begitu Dari saya Terima kasih Kekak Boleh Tumpuk tangan Keren Sekali Kak Ijang Menjawab Nggak Menjawab Kak Ijang Menjawab Sangat Menjawab Sekali Dan Tentunya Selain Kak Ijang Saya Juga Mau Bertanya Pak Dadang Seperti apa Kehidupan Anak Muda Papua Di Bandung Tentunya Pak Dadang Mungkin Lebih Lama Ditinggal Di Bandung Dan Seperti Apa Kolaborasi Kreatif Anak Muda Papua Di Sini Dari Sudut Pandang Pak Dadang Barangkali Ini Mungkin Justru Yang Harus Kita Kuatkan Saya Mungkin Tidak Terlalu Yang Yang di Cilaki Saya Tau Ya Kemudian Di Jatinangor Banyak Teman-teman Dari Papua Begitu Ya Tadi Saya Cerita Jangan-jangan Karena Tidak Saling Berkomunikasi Tidak Saling Berinteraksi Ini Ini Menyebabkan Ini Bukan Soal Teman-teman Dari Papua Ada di Bandung Saja Sama Juga Tanda Petika Suku-suku Yang lain Juga Sama Saja Sebetulnya Misalnya Yang Paling Kontras Biasanya Papua Sumatera Batak Dari Bicara-bicaranya Kelihatan Kalau Orang Batak Datang Kesini Ngomong Abdi Toslami Di Bandung Tapi Kelihatan kan Bataknya Sama Tapi Yang lucu Betul-betul lucu Itu Sampai istri saya Barusan Nge-WA Tolong Salam Ke Ijal Rupanya Dia Mengetahui Itu Yang Ngomong Bahasa Dengan Ibu Tapi Dengan Logat Sunda Itu Bagi Orang Sunda Bagi Masyarakat Sunda Kalau Ada Kemudian Orang Luar Orang Luar Itu Menggunakan Apa Tanda-tanda Budaya Sunda Itu Biasanya Akan Lebih Diterima Sama Juga Seperti Orang Sunda Atau Mana Masuk Ke Papua Barangkali Menggunakan Tanda-tanda Kepapuaan Itu Lebih Diterima Datang Ke rumah Bukan Misalnya Nanti Nang Ijal Udah Bukan Bilang Lagi Permisi Langsung Punten Walaupun Akan Kaget Tapi Sudah Ada Kedekatan Biasanya Kedekatan Nah Jadi Kalaupun Misalnya Belum Belum Betul-betul Bisa Membaur Ini Dua pihak Teman-teman Dari Pendatang Dalam hal ini Teman-teman Dari Papua Dan yang ada Di Di Bandung Juga sama Harus terbuka Karena kadang-kadang Tapi Ini Bahasa saya Orang Sunda Itu Sebetulnya Karakternya Terbuka Sesama Orang Sunda Jarang Dipanggil Kang Jarang Betul kan Jarang Tapi kalau ada Datang orang Dari Timur Panggilnya Kakak Abang Om Bahkan Gitu ya Itu menunjukkan Tingkat Apa Melebihkan Meninggikan Meninggikan Gitu Bahkan kalau orang Sunda itu Ketemu dengan orang Sundanya Biasa-biasa saja Tapi kalau ada orang yang tidak dikenal Apalagi dianggap jauh Jauh itu ya Jauh misalnya Itu datang tuh di rumahnya Segala di Apa Serba diada-adain Makanya Semah Bahasa Semah itu tamu Membuat Susah yang punya rumah Tapi memang Biasanya orang Sunda Begitu tuh Karakternya Kalau lihat Tidak kenal pun Silahkan Ada orang ini aja kan Ada orang boleh aja Mister Mister gitu kan Jadi Imperial Kadang-kadang di satu sisi Tapi sebetulnya Itu bagian dari Keterbukaan Nah saya kira Kalaupun belum optimal Mari kita Optimalkan Jadi mungkin Ada Pak Guyuban Apa tadi Kalau Ijal Bikin Apa tadi Konten Grup konten Baru ya Misalnya teman-teman dari Papua Bisa saja tuh gabung Misalnya Ya ajaklah saya Ingin Bisa Nah tapi paling tidak Kolaborasi seperti itu Menjadi sangat Penting Saya kira Dan itu budaya Kedua juga memang Bagi saya Pemerintah Dalam hal ini Juga secara Political willnya Juga harus ada Kalau di kampus Saya selalu mengatakan Silahkan Semua Dan kebetulan ya Ada juga teman-teman dari Papua Tapi tidak banyak Gitu di kampus Saya kira ini menjadi Sangat penting Kalau di Jatinangor Banyaknya di Kopin ya Kalau gak salah ya Di Kopin Nah Sayangnya Unpad dengan di Kopin Mungkin juga tidak blended Belum blended Nah mungkin ini bisa Kolaborasi yang cukup penting Diawali dari Bertemu Berinteraksi Berbahasa Yang sama Ijal bisa jadi jembatan Kalau saya tidak bisa jadi jembatan Tapi kalau Ijal bisa jadi jembatan Ada teman-teman yang bersedari Papua Dengan orang Sunda Sama juga misalnya Orang Bule Ada loh Orang Bule Yang di Bandung ya Tapi karena juga Dia biasa berbahasa Sunda Yang orang Jerman Nah orang Jerman Tapi begitu ini Paling Diomongin di belakang tadi Gitu kan Itu bule Ada bule Ada bule Tapi ternyata dia bisa Berbahasa Sunda Lebih Sunda Daripada orang Sunda sekali Nah begitu Muncul seperti itu Dalam konteks bahasa Itu merasa dekat Jadi kedekatan ini Harus dibangun Dengan komunikasi Terutama Aspek-aspek budaya Terlebih dahulu Jangan ngomongin ekonomi dulu Jangan ngomongin politik dulu Ngomongin itu aja dulu Dari kebersama Oh ternyata kita tuh Punya Hobi yang sama Kesenangan yang sama Punya cita-cita yang sama Tadi Pak Dirjen menyebutkan Bagaimana kita berpikir Mas depan menjadi lebih Baik Saya kira itu bisa dimulai dari Yang hal-hal yang kecil dulu Mulai kapan? Mulai sekarang Dari mana? Dari diri sendiri Saya kira itu penting Luar biasa Baiklah kasih tepuk tangan Untuk Pak Dadang Selanjutnya mungkin Saya mau bertanya kembali Kepada Kak Ijal ya Kak Ijal bicara soal Kolaborasi kreatif Dalam konteks Pembangunan kesejahteraan ya Kak Ijal Setiap warga negara Indonesia Memiliki kesempatan Untuk meningkatkan Kesejahteraan bisa Melalui pendidikan Atau pekerjaan Atau juga mungkin usaha Berbasis ekonomi kreatif Bagaimana pendapat Kak Ijal Tentang akses terhadap Kesejahteraan di Papua Silahkan Kak Ijal Terima kasih Pertanyaannya kayaknya Untuk bapak-bapak pemerintah Saya pribadi Saya pribadi Jujur karena besar disini Mungkin sudut pandang saya Dari sudut pandang saya disini aja kali ya Karena kalau misalkan Mau ambil sudut pandang Papua Khawatir saya ngomongnya Ngalor ngidul Terkesan seotahun nanti Saya khawatir seperti itu Nah mungkin Sorry Pertanyaannya boleh diulang Bagaimana pendapat Kak Ijal Tentang akses terhadap Kesejahteraan di Papua Kak Ijal Kesejahteraan Papua Akses Iya Dan juga Setiap warga negara Memiliki kesempatan Kan Kak Ijal ya Untuk meningkatkan Kesejahteraan Bisa melalui pendidikan Mungkin Kak Ijal Usaha, bisnis, kreatif Dan juga tentunya dari pekerjaan Dan yang lainnya Kak Ijal Dari sudut pandang Kak Ijal aja Baik Saya Tidak mau bicara mungkin terlalu jauh Ke Papua Atau ke Pemerintahan Apa segala macem Paling Saya mau bicara di ranah Saya pribadi dulu Khususnya untuk yang dekat-dekat Dari saya pribadi Saya pribadi Mengamani Mengimani betul Kata Khoirunas Anfauhum Linas Kalau teman-teman ada yang tahu Artinya apa teman-teman Boleh yang Kristen jawab Gak apa-apa Apa artinya Khoirunas Anfauhum Linas Ada yang tahu Sorry Pasti tahu dong Cuman pura-pura tidak tahu Malu-malu Pasti malu-malu Ali pasti tahu dong Mana yang namanya Arief ya Ali pasti tahu dong Ali Ali Kak Alif Mana Kak Alif Ali di belakang tuh Anak upi dia Anak upi Alik pake topi Kak Alif mana Kak Alifnya malu-malu Pokoknya Nah itu dia Bahwa mungkin Pak Litya boleh dikasih mic-nya Nah Hairunas Anfauhum Linas Sebaik-baiknya manusia adalah Yang paling banyak manfaatnya Untuk teman-teman sekitarnya Bahasa Mungkin Begitu ya Kalau disederhanain ya Bener kan ya Betul Nah Kata-kata itu yang saya mengimani betul Sehingga Ketika saya punya power Ketika saya punya Apa namanya Saya punya halbi Saya akan memanfaatkan Orang-orang yang ada di sekitar saya dulu Artinya Saya pengen Orang-orang yang di sekitar saya Khususnya teman-teman dari timur Atau Papua Maju Bebarengan gitu Itu yang saya lakukan Sejauh ini Kita coba bikin Di Cilaki Pertama adalah Saya waktu itu stand up sendiri Saya masuk ke komunitas Stand up sendiri Terus saya lihat Peluang untuk teman-teman Dari timur Untuk ke stand up Itu sebenarnya banyak Bahkan untuk ke dunia industri Itu Kreatif Itu sebenarnya Sangat besar sekali Peluangnya Tapi sayang sekali Teman-teman kita itu Kita pribadi itu Malu-malu Dan gak pede Nah makanya Waktu itu saya coba Sempat ngobrol Sama kakak-kakak Yang ada di Bandung Khususnya Kakak Jonathan Warinusi Waktu itu sempat ajak ngobrol Ada beliau juga Di belakang sana Kacamata hitam Nah yang orang hitam Nah abang yang di belakang itu Saya sempat diskusi sama beliau Bagaimana nih Saya ada ide Kita bikin panggung Kebetulan beliau punya usaha Apa namanya Makanan ya Kedai Rasta di Cilaki Kerasakan Timur asli ya Dari Cilaki Akhirnya saya coba Ngobrol Saya ada ide Bikin panggung aja Biar minimal Teman-teman kita yang dari timur Ini ada panggung Untuk belajar Entah nanti di panggung ini Dia mau nyanyi Mau stand up Mau nari Mau apa Terserah Setidaknya kita sediain panggung aja Biar mereka bisa belajar Nah Akhirnya berjalan Kita bikin namanya Panggung 59 Kita bikin panggung 59 Jadi Setelah jadi Saya kebetulan Video Agak beberapa kali Agak rame Akhirnya diundang kemana-mana Terus diundang stand up Kemana-mana Saya coba juga Setelah Saya ngisi di tempat acara Saya coba Nge-guide teman-teman Dari asrama tuh Teman-teman Papua Yang ada di Di circle kita Bahkan yang sering tampil Di panggung 59 Ayo Coba ikut tampil Akhirnya saya punya Riders ketika saya diundang Saya bilang Boleh undang saya Tapi saya mau Dikasih waktu Buat teman-teman saya Yang Papua ini Bisa tampil juga Selalu saya bilang gitu Termasuk hari ini Saya diundang kesini Mungkin Saya juga minta Kepanitia kemarin itu Mau Boleh Tapi saya harus Mau ada Teman-teman dari Papua Yang harus bisa tampil Nanti mungkin ada Dikasih waktu juga Kalau nggak salah nanti di akhir Buat tampil Boleh nanti teman-teman nonton Itu yang saya lakukan Kemudian Tadi kita coba bikin Channel lagi Channel Youtube Karena sejauh ini Tontonan Youtube Kemarin tuh Kakanatan sempat ada Kasih ide Sejauh ini Belum ada Kita lihat grup lawak Dari Papua Grup lawak dari Papua Itu belum ada Belum ada Karena belum ada Akhirnya kita coba Ngedesain Coba ngebuat Nah Tadi yang saya sempat Sampaikan Akhirnya Kita punya alat-alat Sendiri Kita punya kamera Apa segala macam Sendiri Ada yang support lah ya Kita punya channel sendiri Dan Alhamdulillah Kita mulai shooting Teman-teman dari Papua Pemainnya Papua semua Ada satu orang Orang Sunda yang main Biarnya imbangin juga Kita mulai kolaborasi juga Main dengan mereka juga Disitu Nah makanya tadi saya sempat bilang Teman-teman Kalau misalnya ada yang mau jadi pemeran Kebetulan Untuk khusus cewek juga Boleh Khusus cewek juga Kebetulan kita ada Ada slot Kalau memang Nggak tahu malu ya Dan intinya Ini kayak hijau ini Membuka Talent Betul Jadi Saya pengennya gini Sebelum ke yang jauh Apa namanya Bermanfaat ke yang jauh Saya pengen ngerangkul dulu Teman-teman yang deket dulu deh Nggak mau yang jauh-jauh Ayo kita Selagi di Bandung Karya apa yang kita bisa ciptain Ayo kita kerjain barengan Masalah nanti Nanti Cokrong Sunda memaneh lebih gede Orang mt Gitu nya Masih Pada ngerti kan Orang Bosa Sunda Masalah nanti Teman-teman lebih gede dari saya Atau saya lebih gede dari teman-teman Seenggaknya saya pengennya Yaudah ayo sama-sama maju Itu yang Saya lakukan Karena saya Pengen saya percaya sekali Hironas Unfoundenas Jadi yaudah ayo sama-sama Sama-sama kita ini ya Luar biasa Boleh dong kasih tepuk tangan Buat Kak Ijang Nah disini buat teman-teman Kakak-kakak yang luar biasa Dan anak muda Yang hadir di forum Sore hari ini Yang berminat Ingin bergabung Bersama Kak Ijang Bersama timnya juga Bisa langsung aja Nanti setelah selesai Forumnya Bisa langsung aja Sapa dan juga langsung Ditoel aja Cek orang Sundama Ditoel aja Kak Ijal Kak Ijal aku mau dong Tapi ada syaratnya Ada syaratnya Boleh dong di sepil dulu Biar semuanya disini Mempersiapkan Yang cewek boleh berani Telanjang di depan gitu Enggak Enggak Astagfirullahaladzim Pasti bercanda Pasti bercanda Teman-teman bercanda itu Ada syaratnya Yang laki-laki siap Untuk ditampol ya Enggak Syaratnya Paling pada saat masuk Keluar Kita ada persyaratan Harus nyiapin Berapa materi Gimik Apa segala macam Kita harus disiapin Ada beberapa Minimal lima lah Dua gimmick masuk keluar Terus tiga punchline Jadi minimal Mungkin takutnya Ada yang masih bingung-bingung Nanti biar lebih detailnya Langsung bersama Kak Ijal Dan juga tim yang Ikut hadir pada Sari hari ini Siap ya Kak Ijal Disini sampai selesai ya Oke Kita kembali ke Pak Dadang Pak Dadang Aku mau tanya juga Perihal demokrasi Dan berpolitik Ya Pak Dadang Berdemokrasi Dan juga berpolitik Menurut pengamatan Pak Dadang Sudah seperti apa Perkembangan Antusias Anak muda Aktif Ikut Berdemokrasi Atau berpolitik Wah ini harus buka data Sebetulnya ya Tapi ada beberapa Hal yang saya masih ingat Pertama Anak muda saat ini Berbedanya dengan Anak muda Zaman dulu Itu kepada akses Yang tadi sampaikan Jadi sebetulnya Peluang akses Untuk berpolitik Atau Menjadi aktivism Dalam konteks politik Demokrasi Sebenarnya peluangnya Jauh lebih besar Untuk berpolitik Nah tinggal bagaimana Mempunyai orientasi Dalam Politik kan ada orientasi 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 ini Sangat juga tergantung Kontekstual nih Bahwa realitas politik Di suatu negara Akan sangat tergantung Pada sistem politik Apa yang dianutnya Kalau suatu negara Yang sifatnya Demokratis Maka Partisipasi politik Akan menjadi lebih terbuka Kedua Kalau di negara Yang sifatnya Tertutup Otoriter Maka partisipasi politik Itu akan menjadi Sangat tertutup Kan begitu Itu baru bicara Secara kuantitatif Artinya kuantitatif Dengan adanya akses Punya media Organisasi Berpolitik Menjadi lebih banyak Partai aja sekarang Sudah tidak dibatasi Sebetulnya Kalau dia memenuhi Persaratan Kan begitu Hanya untuk menjadi Partai yang Berada di parlement Harus memenuhi Parliamentary threshold Kan begitu ya Jadi sangat Sangat dibuka Tapi kalau kita Bicara kualitas Dari demokrasi Tentu ini akan Sangat tergantung Pada kapan Dilaksanakannya Demokrasi itu Contohnya Indonesia Indonesia sendiri Dari awal Secara konstitusional Itu menyebutkan Sebagai negara Demokrasi Dari awal Ya Tapi ternyata Ada pluktuatif ya Misalnya pada saat Jaman demokrasi Terpimpin Demokrasi Macem-macem lah Orde lama Orde baru Sekarang reformasi Juga beda Reformasi pun Bisa dibagi-bagi Kan begitu Jadi Tahapan itu Dan Sebagian besar Yang mendinamisasi Politik Demokrasi itu Ini bukan bahasa-bahasa Memang Anak muda Anak muda Tinggal bagaimana Anak muda itu Tidak hanya sebagai Partisipan Tapi juga Sebagai yang Mempunyai Apa namanya ya Mempunyai Otoritas Mempunyai peluang Untuk menjadi pemimpin Langsung Bukan Jadi gini Saya tidak Tidak sependapat betul Jika Kemudian kita Anak-anak muda ini Sebagai pemimpin Masa depan Gitu kan gitu ya Kalau sudah masa depan Kita bukan anak muda lagi Bukan Bener gak Berarti sudah Sudah tua Jadi memimpin Tidak harus juga Menunggu kita Masa Meninggalkan Masa muda Jadi memang Akhirnya Keberanian Akses Keberanian Tadi keberanian Terus ada Jadi mengambil Kesempatan Jadi tidak kemudian Ah udahlah Nanti sok aja Kamu duluan Kadang-kadang saya juga suka begitu Tuh Udah sok kamu duluan Tapi Kayaknya anak muda harus lebih berani lagi Nah Ternyata juga Yang berpartisipasi Secara Kemarin ada data yang menyebutkan Bahwa partisipasi anak muda Di dalam Pemilihan Yang lalu Itu juga cukup tinggi Yang biasanya anak muda Aduh Gitu ya Udah lah Gimana terserah Nah jadi intinya Dalam konteks berpolitik Dan berdemokrasi Anak muda harus Mau lah Saya kira mau Penting itu Tidak hanya secara kuantitatif Tapi juga secara Kualitatif Bagaimana Proses demokrasi Dari oleh untuk rakyat Yang ujungnya Salah satunya adalah Kesejahteraan Karena negara Indonesia Dibangun adalah Negara untuk kesejahteraan Jujur aja Jangan kan bicara Kita Ini kan Never ending goals Kesejahteraan itu adalah Never ending goals Kalau kita Sejahtera Bukan berarti kita Bubar sebagai sebuah negara Tapi terus dikejar Begitu ya Jangankan di Yang kita sebut lah Di Papua Atau dimana Anda kalau lihat Di Jawa Barat saja Di Jawa Barat saja Ada daerah yang juga tertinggal Gitu kan ya Jadi Orientasi anak muda Yang menciptakan lapangan Kerja sendiri Gitu kan ya Tidak bergantung pada Banyak orang lain Tidak hanya dari pemerintah Tidak hanya dari orang tua Saya kira itu Menjadi harus dihargai Orientasi politik Dalam berdemokrasi Orientasi ujungnya adalah Salah satunya adalah Kesejahteraan Saya kira itu Yang harus ditingkatkan lagi Luar biasa Terima kasih Pak Dadang Boleh saya lagi tepuk tangan Untuk Pak Dadang Sebelum kita Sebelum kita ini ya Sebelum kita melanjutkan Ke diskusi yang sesi kedua Saya mau informasikan kembali Untuk teman-teman Seluruh peserta Yang hadir pada sore hari ini Silahkan untuk mengisi Link survey terlebih dahulu ya Link survey terlebih dahulu Pre-testnya terlebih dahulu ya Karena Yang sudah mengisi Pre-testnya Nanti setelah Akhir forum ini Akan dicek oleh Panitia Jadi itu sebagai Salah satu syarat Berarti ya Jadi seluruh Peserta yang hadir pada hari ini Silahkan untuk Mengisi Pre-test terlebih dahulu Nanti oleh tim Panitia Dan juga udah di-share juga Link survey-nya Silahkan diisi Itu link survey yang pertama Nanti setelah mengisi Survey-nya Link survey-nya Silahkan di-screenshot Nanti itu Akan diperlihatkan Kepada Panitia Setelah nanti Forum selesai ya Jadi silahkan Sambil diisi Kita akan sambil Menyaksikan Video Selanjutnya Selanjutnya Silahkan Sebagai anak Yang dibesarkan Di pesisir Adalah sebuah tanggung jawab Dan mimpi saya Untuk bisa bermanfaat Ternyata Makna peribahasa Seperti Menabur garam di laut Kita tidak bisa Menjual ikan Di daerah penghasil ikan Yang sangat begitu berlaku Bisa bikin Ikan kaleng kah Saya suka Dengan hasil Setelah teman Kadang manusia Memang punya cara Untuk menggampai mimpinya Tapi Tuhan Paling tahu Cara yang paling baik Untuk kita Kita harus melakukan Yang terbaik Perlu kerja keras Dan kerjasama Dari semua pihak Kejar terus mimpi Dan pantang Untuk berhenti Masih bersama Pak Dadang Pak Dadang Jangan bosen-bosen Saya masih pengen Bersama Pak Dadang Berdiskusinya Pak Dadang Beberapa waktu yang lalu Tentunya Indonesia Telah melaksanakan Pemilu ya Pak Dadang Dan juga tentunya Untuk kepemimpinan Yang baru nanti Apa yang sekiranya Dalam lima tahun ke depan Yang dibutuhkan oleh Generasi Anak-anak muda Tentunya Papua ini Karena kita sedang Ada di tema Untuk anak muda Untuk kesejahteraan Papua Tentunya ya Dan juga sekiranya Di kota-kota lain Di Indonesia Maupun di Aspora Apa di era digital Dan menyediakan Perspektif Baru terhadap Kesepakatan dan upaya Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Menurut Pak Dadang Silahkan Waduh ini pertanyaannya Agak berat ya Tapi saya mau meneruskan tadi Ini benar gak ya Bahwa anak muda itu Partisipasi politiknya Tentu petik Baik atau lumayan lah Ini Saya gak akan nanya Anda memilih Memilih siapa ya Yang hadir disini Ikut pemilu gak kemarin Coba yang Coba Cung Coba Cung Coba Lebih banyak yang ngacung Apakah enggak Ikut pemilu gak kemarin Yang ikut pemilu Boleh ngacungkan tangan Yang ikut nyoblas Yang ikut nyoblas Yang ikut nyoblas Lebih tinggi lagi Satu dua tiga Mantap Lumayan setengah-setengah ya Setengah lah ya Setengah Jadi Jangan-jangan Setengah ini lumayan Jangan-jangan Jangan-jangan ya Nah Kadang-kadang ada isu golput Ada isu Apa ya Males Dan segala macemnya gitu ya Nah Tapi begini Kalau menurut saya Apa yang dilakukan oleh Pemimpin terhadap anak muda itu Bagi pemimpin yang telah Atau yang sedang Maupun yang akan nanti Memegang tampuk amanah Kepemimpinan Ya Saya Contoh Pail Press ya Semuanya itu ada kok Program-program untuk anak muda Semuanya ada tuh Bagi saya sih Ya laksanakan aja janjinya Gitu kan ya Jadi Janjinya apa Itu banyak tuh Mulai dari akses tadi Lapangan kerja Pendidikan Semuanya positif gitu ya Tinggal apakah itu bisa dijalankan atau tidak Tapi bagi saya sendiri sih Sebetulnya yang paling penting Bukan karena program dari negara atau pemerintah Bagi saya Menurut saya Memang tergantung kitanya juga Gitu Dari diri kita sendiri Ya dari kita sendiri Ini betul gitu ya Tadi Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya Saya kira itu menjadi sangat Penting Tapi untuk mendapatkan orientasi seperti itu Pasti harus ada pencerahan ya Gitu ya Ada orientasi yang terbuka Jadi Anak muda itu memang harus membuka diri juga Gitu Membuka diri terhadap tentu Kemajuan Perkembangan teknologi informasi komunikasi Saya sekarang Walaupun saya bawa HP 2 Tapi tidak lebih pintar dari anak saya yang masih SMP Dia lebih lancar menggunakan gadgetnya Bahkan dia main game online berbahasa Inggris Jauh lebih pintar dari bapaknya yang S3 Dia baru SMP Betul itu Gitu Bahkan saya ngomong bahasa Inggrisnya dikoreksi oleh anak saya yang SMP itu Yang mau masuk SMA Artinya Dia membuka diri Kemudian membuka diri itu terhadap orientasi Dan kemudian juga membuka diri terhadap Kebersamaan Bergabung Bergawel Kalau bahasa Siliturahim itu membawa rejeki ya Gitu Ternyata Kenal dengan banyak orang itu penting Tapi jangan salah kenal sebetulnya Jadi itu butuh ilmu juga gitu ya Kalau kenal konon katanya Kalau kita Ya walaupun ini bukan Bukan sesuatu yang mutlak ya Memang bergaulah dengan orang yang Lebih baik daripada kita Tapi bukan berarti kita gak mau bergaul dengan orang yang Di bawah kita Itu bentuk dari inklusivitas kita Kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang lebih Tapi juga kita mau memberi kepada orang yang kekurangan Nah saya kira pemerintah cukup memberikan peluang-peluang itu saja Tidak terlalu dipaksakan kepada kita harus sekolah Harus S3 Bahkan kementerian saja Menterinya bilang tuh Gak penting tuh katanya apa Ijasah Itu menteri loh yang bilang Walaupun orang kampus bilang Loh kok gitu sih ngomongnya Maksudnya ijasah penting Tapi juga lebih penting lagi adalah kemampuan kita sebetulnya Inovasi kita Kreativitas kita Nah kalau itu penting bagi anak muda Itu juga yang penting dipenuhi oleh negara atau oleh pemerintah Terhadap tidak hanya untuk di Papua sebetulnya Untuk semua generasi muda yang ada Generasi muda luar biasa Saya kira itu Dan saya bukan kampanya ya karena saya bukan calon Mantap Pada dong terima kasih banyak Kita lanjut lagi bersama Kak Ijal Kak Ijal kasih dong motivasi juga Buat anak-anak muda Papua dimanapun berada Tidak hanya di Bandung mungkin di luar Bandung Untuk terus maju dan berkarya dalam bingkai NKRI Mungkin melanjutkan omongan tadi dari Pak Dadang Di Papua itu khususnya kita yang orang-orang Papua ya Banyaknya kita jadi penonton teman-teman mungkin teman-teman sendiri mengakui itu ya Sepakat tidak Kita jadi penonton di tanah kita sendiri Kita bukan jadi pelaku di tanah kita sendiri Bahkan kita jadi pengemis di tanah kita sendiri bahasa kasarnya Nah Stigma ini bukan stigma ya Mumpung kita masih muda Apalagi saya mau titip pesannya ke teman-teman yang di Bandung gitu ya Sebelum kita balik ke sana Jangan sampai kita beres dari Bandung balik ke sana Masih tetap jadi penonton Saya sering bilang ke teman-teman yang baru datang dari Papua Kesini khususnya saya sering sampaikan Datang kesini kalau kuliah disini main kuliah tidak betul Main lagi dengan teman-teman dari Papua Mohon maaf bukan mau mengecilkan kita punya orang-orang Tapi datang kesini ya kita bangun link Bangun apa namanya Bangun komunikasi Terus bangun jaringan Kalau kita main lagi dengan kita punya teman-teman lagi Kita punya circle lagi Ngapain jauh-jauh kesini Mending di Papua aja Karena kita datang kesini Biar tidak jadi penonton teman-teman di Papua Bahkan datang kesini kita mau belajar Jadi begitu sampai disini Jangan sampai kita jadi penonton juga Kalau bisa kita jadi pelaku Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman Ayo kita berkarya Kita berkarya Karena ketika kita balik Ketika kita sudah tidak ada Yang mengingatkan kita Atau yang diingat dari kita Adalah karyanya kita Nama mah cuma sebentar doang Udah beres mati gitu Habis itu Ya udah Beres Cuman kalau kita punya karya Nama kita masih akan terus dikenang Karena atas karyanya kita itu Pun ketika kita balik ke Papua Kita akan dikenang dengan kita punya karya Ketika kita ngomong Kita ngomong Mereka mau Apa Kita ngomong dengan Kita punya karya Landasannya lebih kuat Kita mau ngasih masukan Kita mau ngasih arahan Apa segala macam Karena kita punya karya Kita diakui sama orang lain Dan orang sudah mengiakan karyanya kita Tidak ada halangan Tidak ada halangan buat orang Nolak omongannya kita Termasuk hari ini teman-teman Saya dengan teman-teman yang ada disini Mohon maaf Bisa jadi literasi dan bacaan teman-teman Lebih banyak dari saya Bahkan pemahaman Bahkan masalah skala otak teman-teman Bisa jadi lebih pintar dari saya Masalah pengalaman teman-teman Bisa jadi lebih banyak daripada saya Cuma yang membedakan saya Dengan teman-teman adalah Saya punya karya Saya punya karya Karya saya diketahui sama orang banyak Akhirnya saya diundang atas karya saya Itu yang membedakan saya dengan teman-teman Sehingga Saya jadi pembicara Teman-teman jadi penonton Saya jadi pelaku Teman-teman hanya diam Menonton saja Nah saya pengennya Besok tahun Harapannya ada kegiatan begini lagi Bukan saya lagi yang jadi pembicara Karena sudah dua kali Ini acara kementerian Pembicaranya saya lagi Saya pengen itu ada teman-teman Dari Papua yang lain Ayo Kita jadi pemain Bukan lagi jadi penonton Di tanah orang kita jadi penonton Masa di tanah kita sendiri juga jadi penonton lagi Harapannya Bekal jadi pengalaman-pengalaman disini Ketika nanti kita pulang ke Papua Itu menjadi pengalaman-pengalaman Karya-karya yang kita kumpulkan Itu menjadi modal buat kita Ketika kita nanti mau bangun di Papua sana Ih saya ngomong kayak orang bitul aja Betul Mantap Mantap Nah teman-teman Saya rasa kita Kita belum Kita belum Apa namanya Belum masanya sudah Belum beres gitu teman-teman Masih kuliah disini Masih banyak link disini Ayo bangun jaringan Bangun Bangun Jaringan Bangun pengalaman Banyakin skill Banyakin karya Banyakin jaringan Biar nanti kita pulang Orang ngakuin kita gitu Dan kita diakui sama orang Jangan sampai Kita baru mau ngomong A, B, C Dan segala macamnya Sudah di Hackling duluan Sudah dipatahin duluan Lu ngomong-ngomong apaan Emang apa yang lu hasilin Udah bikin apa loh Akhirnya kesannya Apa gak berbobot Jadinya nantinya Nah harapannya Mumpung kita masih mahasiswa Oh iya teman-teman Ini penting sekali Label mahasiswanya kita itu Sangat superior teman-teman Benar Benar kan Pak Dosen Ini saya ngerasain sendiri Ketika teman-teman sudah lulus Bukan lagi dengan label mahasiswa Itu akan malah dicelah Masa udah lulus S1 Kayak begini Beda ketika teman-teman Bicara dengan label teman-teman Adalah mahasiswa Saya mahasiswa Terus begini-begini Orang akan respect Terlepas teman-teman salah Orang akan bilang Namanya juga mahasiswa Wajarlah lagi belajar Nah maksudnya begini teman-teman Mumpung kita mahasiswa Gak apa-apa Kuliah telat juga gak apa-apa Gak apa-apa serius Serius kuliah telat juga gak apa-apa Pak Dosen gak apa-apa kan Nyimir saya ya Saya juga kuliahnya telat Iya Kebetulan Pak Dosen 7 tahun dan 8 tahun Tuan-tuan Abang minta maaf Bercanda-bercanda Aduh Oh dibuka di publik nih Enggak Jadi Teman-teman Lulus telat Tidak apa-apa Tapi disamping itu Karya apa yang teman-teman hasilin Jangan sampai teman-teman Lulus telat Tapi tidak ada karya Tidak ada Apa yang teman-teman hasilin Ketika teman-teman lulus telat Tapi ada alasan Atau ada karya yang teman-teman ciptain Teman-teman lulus Dosen-dosen pun akan pasti respect dengan teman-teman Walaupun memang Ih Kok nilainya kecil Iya Bodoh amat Maksudnya begini teman-teman Ketika kita lulus Ling-ling Dan jaringan-jaringan Dan karya itu yang akan membantu kita Untuk nanti kerja di depan Setelah kita lulus Kalau teman-teman lulus Dengan IPK yang sama aja Terus kita tidak ada skill Apalagi yang kita mau harapin Kalau IPK yaudah di atas kertas doang Skill kita bawa kemana-mana Karya kita bawa kemana-mana Nah mungkin Ini motivasi Ada apa ya Sama-sama kita sama-sama belajar Mumpung kita masih di Bandung Kreativitas di Bandung itu sangat Sangat ini sekali Sangat besar sekali Jadi tolong kita manfaatin Orang Sunda itu sudah menerima kita dengan sangat baik Sangat baik Sangat baik sekali Teman-teman sendiri ngerasa Saya jujur dari SMP saya disini SMA disini Kuliah 6 tahun sekarang Belum pernah ada yang rasis ke saya Teman-teman coba ke kota-kota lain Bukan mau meng-underestimate kota-kota lain ya Tapi orang Sunda Bumi Pasundan ini Bandung ini Menerima kita dengan sangat baik teman-teman Sangat baik Yang tidak baik kelakuan kita aja Wah luar biasa Kak Ijel Tentunya semangat terus Makasih Tentunya harus percaya diri Untuk diri sendiri Biar kita berkembang Motivator loh Motivator Motivator cocok ya Padang cocok Cuma tadi nyinggung saya kuliah 7 tahun dan 8 tahun Itu betul Pak gimana? Betul? Aduh karena sudah disampaikan ya Saya kuliah 86 masuk di jurnalistik Wisuda 93 Berapa tahun tuh? 6 tahun? Eh 7 tahun? 7 tahun ya Saya kemudian kuliah juga di fakultas hukum Masuk 87 Wisuda 95 Berapa tahun tuh? 8 tahun kan? 8 tahun Tapi ya kuliah 7 tahun jadi dekan loh Iyi Luar biasa Tapi barangkali bukan soal lamanya Tapi betul Di samping di waktu kuliah juga Memang saya aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan dan sebagainya Itu akhirnya begitu sudah lulus Linknya yang kemudian diterima Dan saya jadi dosen bukan karena IPK saya bagus Tapi gak jelek-jelek amat juga sih gitu ya Gitu Saya diminta jadi dosen bukan IPKnya di atas 3 Tapi di atas 2,5 lumayan lah Tapi kan kalau sekarang 2,5 kan standar ya gitu Tapi waktu itu Oh tapi saya bisa berbangga Yang lain ada yang IPK 4 Saya 5,5 IPKnya Luar biasa Karena 2 Oh 2 Fakultas hukumnya 2,7 Oke Junar Siknya 2,8 5,5 Jadi betul Aktifitas ya Dan juga Kak Ija Boleh yang lebih meriah lagi untuk 2 naro sumber kita yang luar biasa Oke Aku mau tanya juga buat teman-teman Saya mau kasih peluang buat semuanya yang hadir Ada yang mau bertanya boleh langsung Acungkat tangan langsung berdiskusi bersama Boleh Ini yang di depan 3 penanya 1,2,3 Sudah Boleh acungkat tangan 1,2,3 Ada 2 orang Oh 3 orang sudah dapat Oke Boleh bukan dibantu oleh tim Panitia Diberikan ke Abang Yang mana dulu Boleh Sama kok Oke Abang boleh berdiri dulu Yang mana Oke Siap nanti ditapung dulu ya Luar biasa loh Oke Mas Namanya dulu ya Namanya kenalin dulu Dan juga Langsung Pertanyaannya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abdillah Siap kak Perkenalkan nama saya Abdillah Disini saya ingin bertanya ke kakak Ijal Eh Apa Kek kakak Ijal Kamu tanya ke sana Pertanyaan saya Sesuai dengan tema di depan ini Kolaborasi anak muda untuk kesejahteraan Papua Bagaimana cara meningkatkan keterlibatan anak muda dalam Mengambil keputusan di Papua Bagaimana Bagaimana cara meningkatkan keterlibatan anak muda dalam mengambil pengambilan keputusan di Papua Di Papua Langsung dijawab Tampung dulu Langsung jawab mungkin ya Oke tampung dulu boleh langsung di depannya Terima kasih Kakak nanti akan dijawab langsung ya Selanjutnya boleh panitia silahkan diberikan Yang lagi berdiri langsung dulu aja ya Banyak sekali soalnya ini ya Mungkin yang sebelah sini ya Sebelah sini mas Karena disini udah dua Sebelah sini biar balance ya Kanan kirinya ya Oke Mungkin yang mana Panitia mau yang mana Luar biasa ini Yang mana yang mana Mas Kelaknya Sing sabar Kehela-kehela Sing loba luar biasa Antusiasnya pengen berdiskusi bersama dua narasumber Silahkan mas Pertanyaannya Namanya siapa Ya baik Perkenalkan Nama saya Yeri Danielson Wamati Yang terhormat Bapak Siapa 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 Pak Dadang Abang Ical Oh iya Di sini saya akan bertanya tentang Kolaborasi Anak muda dalam Kesejahteraan Papua Di sini Mengingat kembali dengan Pemilu Banyak anak muda yang mencalonkan diri Sebagai Anggota Ketika mereka dapat Jabatan sebagai Pemegang Kekuasaan Mereka tidak Menggunakan Kekuasaan itu dengan baik Untuk Mesejahterakan Masyarakat Papua Tapi mereka Menggunakan Kesempatan itu Untuk Mesejahterakan diri mereka sendiri Bagaimana dengan Masyarakat Papua yang Masih Dalam Tanda kutip Fakir Fakir Dalam kutip Fakir misin Secara menurung Bagaimana dengan Pendapat dari Bapak Tersendiri Yang dua Pertanyaan kedua Anak Papua itu Mempunyai Potensi yang banyak Mulai dari Segi kreatif Mulai dari masakan Atau Masakan Dengan masakan Tarian Dengan nyanyian Ada pun juga Mahasiswa Papua yang Mempunyai Kreatifitas Sebagai seniman Saya sendiri Dijuluki sebagai seniman Yang menciptakan seniman Di Bidang cukur Saya sendiri Menciptakan Usaha juga Di Babersop Itu namanya Hardio Studio Dan teman saya Alumi dari ITB Namanya Aldius Matani Mungkin Abang Ical Bisa kenal Di sini Bagaimana dengan Anak Papua Yang punya potensi Dalam bidang cukur Bisa dikembangkan Dari Negeri Sunda ini Mungkin ada Fasilitas yang Disediakan oleh Senior-senior Papua Untuk memfasilitas Anak Papua Yang berkreasi Di bidang seni Mungkin itu Pertanyaan saya Oke Luar bisa Terima kasih Untuk ketiga Penanyaan yang tadi Kita keep dulu ya Kita tahan dulu Tiga orang Kita langsung Mungkin Akan ditanggapi Akan dijawab Mungkin kurang lebihnya Untuk Kedua narasumber Mungkin dari Kai Ijal Terlebih dahulu Silahkan Saya menjawab yang Abdillah tadi ya Silahkan Pertanyaannya tadi Saya sempat catat Bagaimana Keterlibatan Anak muda Untuk Kesejahteraan Papua Gitu ya Abdillah Mengambil keputusan Bagaimana Keterlibatan Anak muda Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Mensejahterakan Anak muda Papua Gitu ya Kebetulan Saya bukan Gubernur ya Iya kan Jelas kan Bener kan Dan Kebetulan Saya tidak besar Di sana Cuman Kemarin Saya sempat Ngobrol Sama teman-teman Dari Mace Terus Beberapa Seniman Yang punya karya Saya sendiri Pengen menyarankannya Adalah Untuk Anak-anak mudanya Untuk Bisa didengar Minimal Untuk bisa didengar Adalah Bikin karya Muncul ke permukaan Ketika teman-teman Punya karya Teman-teman ngomong Mereka pasti akan Ngewaro 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 itu apa Iya Ngedengar lah Ngedengar Pasti mereka ngedengar Selama Menurut saya Selama kita Belum jadi apa-apa Sampai Kapanpun Teman-teman gak bakal didengar Menurut saya ya Ini mah pengalaman Teman-teman demo aja Gak didengar gitu ya Eh iya gak sih Iya kan Betul kan Nah makanya Yang saya bisa sarankan Adalah Teman-teman bikin karya Sampai Sampai Betul-betul Diakui sama orang Habis itu sentil mereka Itu akan bisa Merubah peraturan Nah yang sayangnya adalah Kemarin saya sempat Ngobrol sama teman-teman Dari seniman-seniman Musik di Papua Saya sempat ngobrol sama teman-teman MAC gitu Mereka sendiri Yang karyanya Sudah besar Bahkan sudah sampai tampil Di istana saja Itu Agak kurang didengar gitu Dan seniman-seniman di Papua itu Ini Stand-up komedian juga Abang Yewan sempat sampaikan juga Di Papua kita kurang dihargai MAC punya lagu Dikontak dari Panitia Ngekontakin mereka Buat ngisi acara Ditanya harganya berapa Nego Dikasih harga kecil Eh ternyata mereka Ngundang bintang tamu dari luar Nyanyi lagunya MAC disitu Nah ini Ini yang Ini yang agak kurang baik gitu ya Ini yang agak kurang baik Harapannya ini bisa Diminimalisir Ketika teman-teman Sudah punya karya Ketika teman-teman Sudah layak dan diakui Sama orang lain Teman-teman sentil Teman-teman ngomong Itu akan lebih enak Dan teman-teman punya power Untuk ngomong itu Dan banyak orang teman Banyak masyarakat Yang akan support teman-teman Ketika teman-teman Sudah punya power Ngomong begitu enak Cuman kalau misalnya Teman-teman belum jadi apa-apa Belum punya karya apa Segala macam Menurut saya agak Sangat sulit Agak sangat sulit Satu-satunya teman-teman Bikin karya Kalau tidak ya Maju Nyalon Iya Iya dong Kita nyalon Paling begitu ya teman-teman Itu dari saya Langsung yang Sebelah sini Yang pertanyaan Dari Yang tukang cukur Itu gimana Untuk fasilitas ya Untuk fasilitas Nah Untuk fasilitas sendiri Sejauh ini Yang kita Untuk dari panggung 59 Sendiri Nanti mungkin Kita coba ngobrol Lebih lanjut lagi Tapi sejauh ini Yang kita sediakan Itu baru panggung Sama kita baru bikin channel aja Nah teman-teman Kalau sudah punya brandnya Bisa nanti sambil iklan di kita aja Paling yang bisa kita bantu itu Kalau untuk ngasih fasilitas Tempat apa segala macam Sejauh ini Saya belum bisa bantu Kalau di Cilaki Itu mungkin Ngobrolnya sama kakak Nato Nanti Beliau yang punya channel Kalau saya pribadi Kebetulan bukan Pribumi Sunda Jadi saya tidak punya tanah Di sini ya Saya punya tanah di Papua Paling begitu teman-teman Jadi biar lebih detailnya lagi Nanti langsung ngobrol Dan nanti Intinya Yang kak Ija bisa bantu Itu mempromosikan Di panggung kak Ija Betul Dan nanti kalau misalnya Mau kolaborasi Apa segala macam Nanti kapan-kapan Kita duduk bareng Kita ngobrol lebih lanjut Langsung Itu yang paling penting Duduk bareng Ngobrol langsung Biar semuanya clear ya Mungkin dari Padadang Ada yang ingin ditambahkan Padadang silahkan Ya ini Umum aja ya Yang pertama soal Apa tadi Bagaimana anak muda punya Apa Pengaruh ya Ya memang Pengaruh itu Secara umum aja Dia kalau Tadi punya karya Punya uang Punya kedudukan Punya apa lagi Kalau punya modal sosial Biasanya memang Akan didengar Jadi kalau tidak punya modal sosial Siapapun itu Biasanya juga tidak akan didengar Hanya tinggal bagaimana Cara mendapatkan Posisi itu Itu menjadi Tidak mudah juga ya Dan harus diperjuangkan Dan ini nyambung Dengan tadi pertanyaan Yang terbuka tertutup Sistem politik Sistem politik yang terbuka Biasanya menjadi Negara yang demokratis Tapi kalau sistem politiknya Tertutup Autoriter Pasti tidak demokratis Kan begitu ya Dan demokrasi itu sendiri Yang saya pelajari Demokrasi itu bukan tujuan Gitu Tapi demokrasi itu adalah Sebuah jalan Cara Untuk mencapai tujuan Karena ada negara nih Kita kan gak bisa menyalahkan Begitu saja juga ya Ada negara Gak usah sebutin Pasti tahu Ada negara yang otoriter Tapi sejahtera Tingkat pendapatannya tinggi Ada negara yang sangat demokratis Tapi masih di wilayah Negara berkembang Negara yang Ya sebut Kalau negara miskin Negara miskin Kan begitu Jadi demokrasi itu adalah Tapi di Indonesia Sebetulnya Saya yakin juga termasuk di Papua Dengan sistem nokennya Itu sistem demokrasinya Papua Betul ya Gitu kan Memilih dengan sistem noken Di Di Sunda Di Jawa Barat Itu pemilihan Kepala desa Itu juga sudah ada Sebelum bahkan Indonesia Menjadi sebuah negara Gitu Kakek saya pernah bercerita dulu Untuk menjadi kubu Menjadi Kubu Itu lewat pemilihan juga Walaupun kemudian Dalam sistem tertentu Ada yang sebut dengan Ya bahasanya kerajaan Yang jadi pemimpin Ya pasti anak dari Raja sebelumnya Gitu ya Atau sultan sebelumnya Atau ada juga nih Yang lurah Yang kemudian Ingin terus menjadi lurah Anaknya Yang jadi lurah Terus akhirnya Satu keluarga itu Terus menjadi Pemimpin di desa itu Jadi demokrasi Memang banyak Caranya Jadi demokrasi Bukan tujuan Tapi demokrasi Sebagai alat Untuk mencapai tujuan Itu salah satu Untuk mencapai Tujuan Itu pilihan Kemudian Ya itu ya Sudah terjawab Sudah terjawab Atau gimana Belum Belum Mungkin bisa Ngobrol lagi Setelah Forum ini Di bawah kali ya Biar lebih ini Biar lebih clear Biar lebih enak Biar lebih Pelung juga Biar lebih semuanya Apa yang ingin ditanyakan Bisa dijawab langsung Betul Pak Dadang Ya tadi sebetulnya Tadi saya menjawab sedikit aja Tadi soal akses berpendapat Sebetulnya kan itu kan Yang tanya Jadi Dalam banyak hal Lagi-lagi Dalam hal politik Dalam hal ekonomi Itu akses itu menjadi sangat mahal Dan bahkan harus diperjuangkan Begitu ya Anak muda Tadi Apa punya kemampuan Seni Begitu ya Nyukur Tapi gak punya akses Akhirnya gak bisa berkembang Saya jadi ingat ini Saya dalam beberapa Belakang ini Kok saya ingat dengan Black Brothers Lagunya Kiamat Lagu Ingat ada yang tahu Di tepi jalan Si miskin menjerit Nah gitu kan ya Itu Itu bagian dari perjuangan Saya yakin Lagu-lagunya Black Brothers juga Ada hal yang Sipat ingin diperjuangkan Untuk memajukan Teman-teman di Di Papua Itu cara Berkesenian Juga bisa memajukan Apa tadi Kesejahteraan Kaitan dengan itu Kebetulan saya punya Akses ke televisi Di Bandung Namanya Divya TV Kalau mau dipakai silahkan Wih mantap Luar biasa Silahkan kalau mau dipakai Baiklah kasih tepuk tangan Untuk Pak Dada Pak Dirjen Bu Sumi Ini punya akses ke TV-TV loh Kalau mau Bukan Kadang-kadang akses bu Belum saya juga pernah jadi ketua KPI Komisi Penyiaran Indonesia Teman-teman TV lah Masih denger saya lah gitu ya Ini loh Ini peluang gitu Untuk memajukan Teman-teman yang sudah Punya Punya talent Tapi tidak punya akses Saya kira Itulah butuh juga Kudu kenal Kudu wawuh Mesti berkolaborasi itu Harus mau bersilaturahmi Mau berkenalan Jangan menutup diri Menutup diri Tapi ingin maju susah Saya kira itu ya Mudah ada menjawab nih Mudah terjawab ya Oke luar biasa Sekali lagi Kasih tepuk tangan Untuk KIC dan juga Pak Dadang Rasanya Diskusi sore ini Kurang banget Kalau dikasih Waktu cuman Dua jam doang Tapi Langsung aja Pak Dadang mungkin Closing statement Terlebih dahulu Pak Dadang Dan juga mungkin Kak Ijal juga nantinya Setelah Pak Dadang Silahkan Sudah closing ya Ya saya jujur aja Saya merasa Senang Ini bukan bersabasi Saya senang Ada diskusi seperti ini Tapi mungkin tadi Ada masukan juga ya Keterlibatan teman-teman Untuk jadi apa tadi Event organizer nya Oh ya itu Ya misalnya itu Tepernya bukan pada kita ya Itu kepada panitia Tapi barangkali Saya senang artinya Ada peluang disini Kita saling mendengar Sebetulnya ini Yang penting adalah Dialog nya Jadi bisa Kolaborasi itu Kolaborasi tidak mungkin Ada kalau tanpa Komunikasi Komunikasi itu Tidak boleh satu arah Tapi juga Juga Apa Dua arah lah Gitu ya Saya kira itu penting Harusnya sih Sebetulnya kita juga Tidak duduk di atas Misalnya kita bisa duduk di bawah Setuju gak teman-teman Jadi kita saling Satu sama-sama Kita dialog Tidak jadi Bawah dan atas Bukan dari pembicara Dengan penonton Apa tadi Dengan penonton ya Tapi semua bisa saling menonton Begitu dan Tapi bersyukurlah Om Ijal ini Kang Ijal ini Kalau orang Bandung bilang Sudah sekarang Orang yang ditonton Sama seperti Riki Kambuaya Seperti Siapa? Sayuri Yaakob Sayuri Itu kan termasuk Yang ditonton dengan Keahliannya Dengan kemampuannya Saya kira itu ya Itu mungkin penutup dari saya Mari kita bersama-sama Wih mantap Terima kasih Pak Ladang Kak Ijal mungkin Klausi Statement silahkan Dari saya pribadi Ini mungkin Pengingat juga buat saya Jadi teman-teman Mungkin kita sama-sama Mumpung di Bandung Apa yang kita bisa hasilin Apa yang kita Bisa berikan Apa yang kita bisa buat Berkat apa yang kita punya Ayo kita sama-sama kembangin Kita sama-sama gedein Karya apa yang kita bisa ciptain Ayo sama-sama Buat Jangan sampai Saling menjatuhkan Saling pak iri-iri Cekorang Sunda Jadi jangan saling ngejatuhin Tapi saling support Karena sejauh ini Yang saya rasain Dan saya ngelihatnya adalah Ketika ada teman kita Atau di circle kita Yang bikin karya Yang maju Apa segala macam Malah dicari Kok bikin apa Macam bagus Kayak begitu Jadi harapannya Teman-teman kita saling support Kita sama-sama bikin karya Dan ke depan ketika ada event-event seperti ini Yang jadi pembicara bukan hanya saya Jadi teman-teman semua yang hari ini Jadi penonton Teman-teman bisa jadi pembicara Bukan hanya disini Tapi Satu tahun, dua tahun, tiga tahun ke depan Karena Kedepan lima tahun sampai dengan sepuluh tahun Ketika kita lulus Kita yang akan jadi pemimpin-pemimpin nanti di Papua Jadi harapannya Luar biasa Boleh dong kasih teman-teman untuk Kayijang Karena mengingat akan waktu ini akan Sebentar lagi Berbuka puasa Kayijang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati